Intro Tahun Kelinci Air 2023 ini sangat penuh dengan kejutan Ada hal suka, senang, bahagia Tapi juga ada hal sedih Ada hal yang mengesalkan Aduh, pokoknya tahun Kelinci Air ini rasanya seperti nanamau deh Tapi sebentar lagi akan segera berakhir Sudah siapkah kamu untuk memasuki tahun Naga Kayu 2004? Ada apa aja ya? Di tahun Naga Kayu 2004 ini Sementara di Indonesia akan melangsungkan pemilu Dan di beberapa negara juga bermunculan pemimpin-pemimpin baru Serta juga terjadi pembaharuan dalam segala hal kehidupan Lalu kira-kira tahun Naga ini akankah lebih baik atau kurang baik ya? Bagaimana gambaran umum keseimbangan tahun Naga Kayu 2004? Pastinya tahun Naga penuh dengan misteri Dan entah mengapa Sio Naga adalah dambaan setiap orang nih Karena ingin adanya perubahan dalam kehidupan Jadi gimana nih keseimbangan di tahun Naga Kayu 2024 secara umum? Apalagi khususnya Indonesia Dan sebelum lanjut, jangan lupa ya tekan tombol like, share, dan subscribe Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Gimana nih? Untuk masuk ke tahun Naga Kayu Tahun yang penuh dengan tantangan Wah, sepertinya mendengar tahun Naga Kayu Aurangnya seperti menjadi besar nih Tapi kira-kira tahun Naga Kayu ini akankah lebih baik? Sebaiknya kita tonton deh sampai habis Ramalan Keseimbangan Umum Tahun Naga Kayu 2024 Tonton sampai habis ya Tahun Naga Kayu adalah tahun perubahan dan pembaruan Biasanya nih, mendengar kata naga Mestinya semua orang merasa ada hal-hal yang berpeluang bisa terjadi perubahan Dan juga pada dasarnya Tahun Naga Kayu adalah tahun yang cukup dinamis Karena siu naga adalah siu besar yang cukup memiliki kekuatan Tapi juga di tahun Naga Kayu terjadi persaingan yang tersembunyi Dan sangat butuh kreativitas dalam hidup nih Jadi sebaiknya tahun Naga Kayu 2024 Kita harus bersiap menghadapi kerasnya persaingan hidup Dan juga harus bisa mengendalikan emosi Sebenarnya tahun Naga itu gampang sih Harus dihadapi dengan strategi dan siap bertahan Persaingan di tahun Naga itu sangat butuh perjuangan Dan jangan cuma mengadakan keberuntungan nih Karena di tahun-tahun sebelumnya Kalau kita mengadakan keberuntungan pastinya cukup oke Tapi menghadapi tahun Naga Sepertinya kita sangat butuh semangat dan konsistensi Dan hal yang terjadi di tahun Naga Kayu Pastinya juga masih penuh kerita nih Ada peluang beberapa hal yang berubah Dan kebiasaan yang ada juga akan terjadi perubahan Perubahan ada yang mengarahkan kaya yang baik Ada juga yang mengarahkan kurang baik Pastinya tahun Naga itu harus disiapkan dengan strategi yang mantang Jangan sampai jadi masalah loh Ingat tahun Naga adalah tahun perubahan dan pembaruan Jangan sampai kamu ketinggalan ya Kalau tahun Naga sebelumnya adalah tahun 2012 Terjadi juga nih pembaruan dalam bidang IT Semua menjadi strategi 2,0 Dan kira-kira tahun 2024 akankah terjadi perubahan juga dalam bidang teknologi Pastinya kita semua harus bersiap menghadapi semua situasi yang akan terjadi Dan pastinya kita semua juga harus kerja keras nih Karena tahun Naga itu adalah tahun yang membutuhkan semangat dan juga kerja keras Bisnis dan karir sepanjang tahun Naga ini akan terjadi perubahan dalam hidup Kalau ingin memulai bisnis baru boleh-boleh aja sih Karena saatnya untuk berubah atau menambah bidang baru dalam pekerjaan oke juga Untuk pindah kerja juga masih oke sih Asal semua dipersiapkan dulu sebelumnya nih Jangan lupa perencanaan dan strategi yang matang Jangan asal melangkah Karena tahun Naga juga banyak saing yang tersembunyi nih Dalam aktivitas karir dan bisnis Ingat juga nih sahabat juga bisa menjadi saingan dalam bisnis dan karir Dan juga harus ada perubahan dalam bisnis dan karir Intinya sangat butuh kreativitas Ada juga hati yang di luar nih Banyak orang berganti bidang atau berganti arah dan bantik sentir Yang pasti kamu semua harus mempersiapkan dulu langkah-langkah Masuki tahun Naga Kayu 2024 Untuk keseimbangan alam 2004 terjadi konflik energi Yang perlu diwaspadai adalah Masalah pergerakan elemen tanah Semoga ya gak sampai kejadian Adanya pergerakan tanah yang membuat masalah bagi semua orang Elemen tanah dan kayu menjadi tidak seimbang Karena itu hati-hati dengan bencana alam Seperti hal yang terjadi Tahun-tahun sebelumnya Bunga letus, gumpa bumi Ataupun juga masalah-masalah kekeringan Atau masalah tanaman Dan sumber daya pangan Dan lain sebagainya Dan masalah-masalah over energy api Seperti hal yang kebakaran hutan Itu adalah masalah dari kayu nih Karena itu jangan penyakit di alam Harus hidup harmonis dan seimbang dengan alam nih Dan jangan melakukan hal-hal yang masih kulit Apalagi yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam Nanti bisa jadi masalah nih Karena tahun naga adalah tahun pemberontakan juga nih Pernikahan, perluasan usaha, pindah kerja, bangun rumah, renovasi Boleh gak ya dilakukan di tahun naga kayu? Boleh banget Karena memang tahun naga adalah tahun saatnya untuk melakukan perubahan nih Dimana di tahun-tahun sebelumnya kita tidak boleh melakukan langkah besar Tapi tetap harus terencana Dan melangkah dengan konsistensi serta semangat Kesehatan hati-hati juga nih Di tahun naga karena banyak orang berpeluang bersaing Dan akhirnya stres Akhirnya juga menjadi masalah nih Adalah masalah pencernaan, peredaran, dan level Hati-hati ya Tahun 24 ini berpeluang sangat lemah dan melemahkan kesehatan Jaga kesehatan Jaga saman yang hidup Dan sesuaikan ambisu serta kemampuan Jangan peluang saya juga ya Ada peluang banyak orang bermasalah Dengan pencernaan dan peredaran nih Tetap optimis juga kesehatan ya Dan gimana nih Dengan kesimbangan bisnis secara lima unsur Pastinya tahun 2024 ini Bidang yang cukup oke diantaranya adalah Bidang api Seperti marketing, kafe, sahab, restoran Dan juga yang masih oke adalah bidang tanah Seperti properti, developer, asuransi, protektor, HFD Bidang kayu juga cukup oke nih Dimana kalau sebelumnya masalah Tahun naga kayu ini cukup ada peluang Kamu-kamu yang bergerak dengan reaktivitas Senu, hidup, pemikiran, finance, arsitek, fashion designer, hair stylist Dan semua bergumur dengan seni Saatnya berekspresi dan melakukan perubahan pembaharuannya inovasi Bidang yang cukup netral adalah bidang logami Seperti halnya e-commerce, IT, otomatis Motif, manufacture, itu masjub netral sih Meskipun tidak sebaik ketahui sebelumnya Hal yang perlu diwaspadai adalah Pidang yang berhubungan dengan air Di antaranya jamah sampai ya Kita bermasalah dengan sumber daya minyak Transportasi ataupun juga transwalt Hati-hati ya Jaga keseimbangan kamu Gimana nih dengan keseimbangan dan keuntungan negara Indonesia di tahun naga kayu 2024 Sementara Indonesia akan menghadapi tahun politik juga Pastinya negara Indonesia yang terlahir 17 Agustus 1945 jam 10 pagi Berunsur tanah lokongan kuat Bersiung ayam kayu Dari data pelahiran negara Indonesia Sifat warga negara Indonesia cenderung memiliki kekuatan Keberuntungan baik Tapi juga ada kecenderungan terkadang kurang percaya diri Minta hubungan atau agak sedikit manja nih Padahal sebenarnya gak perlu Karena Indonesia memiliki banyak kekuatan Dan sifat pengaturan yang dimiliki dari Indonesia Sebenarnya cukup baik Hanya ide bisnisnya Butuh masukkan orang yang lebih kreatif Selain itu juga Indonesia ada peluang sedikit terlalu cepat Dalam mengambil keputusan nih Hati-hati Jangan sampai masalah Karena pada dasarnya Negara Indonesia itu berkulang masalah Seperti hal-hal yang tidak tuntas Apalagi berhubungan dengan Sio Kelinga Cini Dan Sio Maca Atau juga berhubungan dengan bulan Februari ini Atau juga bulan Maret Wah di bulan Februari Indonesia akan melaksanakan kembali Semoga ya negara Indonesia bisa tetap damai Dan lancar menjalankan-ngarakan pesta demokrasi Hati-hati juga dalam menyeimbangkan Untuk pemimpin yang akan membawa Indonesia Mulai dari tahun Naga Kayu 2004 nih Semoga ya pemimpin yang dipilih Atau yang terpilih dari rakyat Bisa membawa perubahan dan pembaharuan Dan ingat Indonesia masih berpulang masalah Berhubungan dengan Sio Kelinga Atau juga Sio Maca Namun jika pendapatan kesimbangan Dari orang yang bersio kerbau Bersio ayam Atau bersio ular Semoga negara Indonesia bisa lebih stabil Nah itu tadi adalah gambaran secara umum Keberuntungan di tahun Naga Kayu 2024 Jadi gimana nih apa rencana kamu Untuk menghadapi tahun Naga Kayu yang penuh dengan tambahan Lakukan semua dengan berstrategi Hadapi hari demi hari Dengan mengatur langkahmu Supaya lebih siap memasuki tahun perubahan dan pembaharuan Oke nih teman-teman Jangan lupa cek selalu Keberuntungan setiap hari Di JNVC Kalender Sekian dulu Ramalan keseimbangan secara umum Di tahun Naga Kayu 2024 Jangan lupa saksikan terus JNVC JNVC Tens for Life JNVC Tens for Life